Ke kasus investasi bodong pemirsa, ratusan anggota meminta polisi kembali membuka aplikasi Mimiles yang saat ini ditutup. Nah, para anggota ini memantah bahwa aplikasi Mimiles sebagai investasi bodong, melainkan jasa periklanan. Ratusan anggota Mimiles menggelar deklarasi sebagai bentuk dukungan pada aplikasi online milik PT. KAM & KAM itu. Dalam deklarasi di Bekasi Jawa Barat tersebut, anggota menyatakan bahwa bisnis Mimiles bukan lembaga jasa keuangan maupun investasi. Menurut para anggota, aplikasi Mimiles bergerak di bisnis jasa periklanan dan setiap anggota berhak membeli slot serta beriklan di dalamnya. Anggota merasa dirugikan dengan ditutupnya aplikasi Mimiles dan meminta agar polisi kembali membuka aplikasi tersebut. Kami ingin mengklarifikasi bahwa kami ini adalah bukan korban atau korban investasi. Atau bodong yang diriputkan di luarannya. Justru kami adalah merupakan korban penutupan yang dilakukan oleh pihak Kolda. Itu yang kami ingin sampaikan. Nah ini terjawab di bisnis plan. Jadi perusahaan itu bisnis plan, betulnya bisnis plan itu tahun 2020 sampai 2025, lima tahun itu. Ya sumber pendapatannya kalau kita melihat itu. Pertama itu dari membership. Jadi nanti perusahaan ini akan mengenakan sistem membership kepada semua membernya. Ya target member itu pada sampai 2020 itu adalah 1 juta member. Nah kalau 1 juta member, dikali 1 member itu 100 ribu 1 bulan, ya dikali 1 tahun 1,2 juta, maka perusahaan ini bisa melalui 1,2 triliun dari membernya saja. Kasus ini terbongkar saat Polda Jawa Timur menemukan investasi Mimiles yang belum memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Dalam prakteknya, Mimiles menjanjikan hadiah fantastis untuk anggota hingga menarik minat masyarakat untuk bergabung. Keanggotaan Mimiles bahkan mencapai 264 ribu yang tergabung dari berbagai profesi. Selain itu, bonus-bonus Mimiles juga menarik minat pesohor di negeri ini untuk bergabung dan berinvestasi di dalamnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayo.